Halo selamat sore, di sore ini aku agak berbeda nih, jadi aku pengen ngabuburit, jadi setiap Sabtu Minggu Insya Allah aku akan ikut ngabuburit, ikut namanya Bandung Tour Guide, nanti aku kasih tau deh streamnya disini, aku ikut yang kali ini, aku jalan mengelilingi Gidung Sate, ini yang pertama kali aku ikut, besok aku ikut yang beragam, jadi sekarang ini sore mulai jam 15.30, meeting poinnya ini ada di Taman Inklusi, di belakang aku Taman Inklusi, rutenya kemana aja ikutin aku, jadi ini 15.30 sekitar 2 km jalan, sekitar 3 jam, nanti mungkin berhenti kita berhenti, let's go! ini Taman Inklusi, ini kita masih nunggu teman-teman yang lain, meeting poinnya ada disana, ini meeting poin disini, kita lagi nunggu, dan di depannya ini ada Jakarwapa, ya udah ya, nanti kita kembali lagi pas udah mulai jalan, oke, oke sekarang kita di jalan, tadi dari Taman Inklusi, sekarang menuju ke Kodang, baru-baru, baru-baru semuanya di depan, nanti kemana aja nanti ikutin aku, sekarang ke Kodang dulu ya, ke Kodang dulu, nanti pahamnya, nah kita jalan ramai-ramai ke depan sana, lumayanlah 1.5-2 jam kita jalan, gitu ya, kan udah ada orang Belanda disini, tapi orang Belandanya tuh feel sih, pernah dengar gak sih? ya singkatnya mah, awal mulanya mereka tuh berdagang gitu ya, mau beli cengkeh, mau beli jahe, jauh-jauh di Belanda kesini ya, jadi jangan salahkan the power of rempah-rempah kita, pas udah gitu loh, lama-lama mereka buat Kodang, lama-lama mereka tinggal disini, sukses lah! ini dupan gitu ada bursa tahunan kalau bahasa belananya garburst, kalau di Indonesia ini bursa tahunan gak keren sih ya? kayak kurang apa gitu? intinya teman-teman, event terbesar pada jaman dulu, se-Hindia Belanda, atau se-Indonesia ada jatuh di Bandung, keren gak? dan tentunya bisa pakai payung, jadi ini udah kelaten banget bangsawan-bangsawannya kayak di gedung ini, tadi dia bes, jadi di gedung itu tuh, jaman dulunya tuh suka dibuat kafe festival gitu, jadi ada fashion show dan segala macem, dan 19 tahun, dan juga ada banyak booth-booth juga gitu jadi ahli Belanda buka booth, dan macem-macem disitu, 19 tahun, terus habis itu, ini gedung ini sekarang kita jalan lagi, di depan itu ada rumah kentang, pasti udah pernah denger dong rumah kentang di Bandung, ya kan? perkenalkan, nah di depan itu udah ada rumah kentang, kau kasih lihat ya? ini sekarang hujan sebenernya, tapi enak aja nih, depan adalah rumah kentang, 1908 nah, jadi ikut Bandung Good Guide, namanya tadi salah namanya Bandung Good Guide, itu tuh, setiap poin-poin kepemberantian itu dikasih tau tentang sejarah kata Bandung terus abis itu namanya Bandung itu kenapa, terus abis itu ada gedung, di jelasin sejarah gedung kayak gimana, dan sekarang lagi mau penjelasan tentang si rumah nah, karena mereka mau ada perayaan, terus menjel sama mafronnya itu, dia membuat pesta lah sebelum membuat pesta, dia tuh suka ngeliat ya, bawaannya si mafron tuh marah-marah terus sama si babunya ini, atau kita sebutnya Nyai lah ya si Nyai, perempuan muda usia 16 tahunan, masih cantik-cantiknya meret, pas lagi nimang-nimal anak gitu ya nah, si menirnya teh, eh lucu, eh lucu, di sini ya, jadi mafronnya tuh kayak sensi gitu loh guys berbahannya kesalahan sedikit tuh, dia triak-triak, dibentak-bentak, kan perempuannya ya ngerasain ya, ya apa sih, aku nggak salah apa-apa, bawaannya dimarahi jadi, dia tuh udah sensi, sama-sama sensi, sama-sama lain pas momentum, ketika dia lagi mau ngerayain festa, nirma-nirma itu, pergi dari rumah tertinggal lah, di dalam sini itu tinggal, dua babunya aja ya, yang satu yang bersih-bersih, satunya lagi yang nimang anak pas yang lagi bersih-bersih bilang kayak gini, itu stampotnya tolong diadukin, aku sambil ngerjain yang lain, kalo bahasa kita mah udah gitu, si nyainya, yang sambil memegang anak, ada dua kemungkinan teman-teman, dianya seiko, atau dia dendam kesempatan kerasukan bisa jadi gina ya, jadi korang katanya masih lagi ngaduk-ngaduk, eh kecebur nah, lihat kenapa daerah kita suka bau-bau kentang kan, karena itu katanya menindal tapi teman-teman, si Bandung Goodgate, karena kita nggak boleh cerita secara urban legend aja, kita telusuri nih teman-teman kan ketika kita telusuri, ternyata ada seorang ibu, namanya adalah ibu Sayuti tuh, kalo temen-temen tau, dia adalah guru SMA 3 ya aku kisahkan sedikit ya, beliau tuh aslinya bukan orang Bandung guys dia itu dari anak, kan kalo dulu mah orang kita tuh nggak semuanya bisa sekolah ya, karena dia kan orang pribumi ya cuma karena orang tuanya punya pangkat, terus bapaknya tuh concern dengan perempuan sekolah juga akhirnya dia sekolah lah, sekolah pindah-pindah ke Jogja, ke Semarang juga nah dia tuh cerita, sebenernya tuh saya hampir menikah dengan orang lain, orang sana lah ya cuma cintanya bertepuk sebelah tangan, walhasil dia nikah, kekulupan sama bapaknya akhirnya ibu Suyanti nikala dengan bapak Setopo meskipun nggak cinta ya karena itu dia tuh pindah-pindah sampai akhirnya mereka tuh kan berduanya profesinya sebagai guru denger-dengar Bandung lagi butuh guru, lagi krisis guru disini pindah lah mereka tuh hijrah ke Bandung pas hijrah ke Bandung sama Pak Setopo, posisinya keluaran mereka kan belum stabil, nggak punya rumah guys jadi mereka pindah-pindah-pindah, dapet kenalan dari Om Setopo Om Setopo itu seorang Belanda, namanya Van Blumen eh itu mah nama asli keton, nggak papa lah ya oke, nggak papa, beliau udah meninggal sih bapak Van Blumennya ini teman-teman, dia hobinya ngerawat ngerawat apa nih namanya, tanaman-tanaman, tinggalnya disini teman-teman berkebun dia, eh berkebun dia kentang deh makanya rumahnya rumah kentang kan nah dia itu serbener ya teman-teman, masih dalam kategori pengurus organisasi rahasia di Bandung dan itu Pak Blumen tuh bilang, yaudahlah Setopo, kamu tinggal aja di pavilion, kosong nggak oh gitu, yaudah tinggal lah mereka berdua teh, pasang suami istri ini deh pas Setopo sama Bu Suyati, sampe beranak-pinak lalu, eh pas, eh Pak Blumennya masih hidup ya kelapa-kelamaan, Mas Setopo tuh join juga sama organisasi semirahasia ini ini bilang, saya nggak pernah, nggak pernah, nggak pernah ngedapetin langsung nggak tadi ya tapi saya pernah ngeliat orang, biasanya tahun-tahun jaman di TransTV itu ada yang lambaikan tangan ke kamera ke sini-sini juga kan sebenarnya di Youtube banyak yang suka bikin konten-konten petualangan, horror gitu ya nyobain katanya beneran kejadian tuh keserupan lah gitu karena dia nantangin sih, karena ketampal berat, sebenernya semua tempat tuh sama aja apalagi ini tempatnya tempat mengan Belanda ini seru yang menarik bendung-bendung itu ya, disemperang sananya temen-temen ini tuh sekarang udah dibangun rapih ya tapi 2021 itu bendung di depan ya warna musik? di kubuh-kubuh tapi sekarang juga masih kawasan untuk premium juga disini kawasan lumayan premium lah makal nih iya, masih fancy sih dari bangunannya aja, kalau udah bangunan Belanda artinya kan bangunan sekitar budaya ya selain hak sewa, dikenakan juga pajak juga jadi tadi dijelaskan tentang sejarah Ngomah Tentang jadi daerah ini nih sebenarnya daerah premium dari dulu sampai sekarang jadi untuk yang Belanda pun like middle up, tadi kan juga ada festival dan sampai sekarang juga ini premium karena kan bangunan-bangunannya juga bangunan Belanda jadi kayak cahaya budaya sekarang kita udah jalan lagi ke berikutnya nah kita ada di sini, di depan sana ada heritage itu biasanya suka ada tiang-tiangnya tuh tiang-tiang beda gitu itu tuh menambahkan rumah orang kaya guys jadi kalau ngeliat rumah orang kaya jaman dulu kayak gimana caranya caranya ngeliat di struktur awalnya oh dengan ada pilar-pilar itu biasanya rumah orang kaya kebetulan namanya juga atau pilihnya adalah The Boss namanya yang is The Boss Hanja Kauna guys Hanja Kauna adalah literasi soal The Boss ini gak bisa dicari karena dia adalah pegawai dari gedung sapek kita masih jalan menuju ke desa masih berikutnya dan nginjan tapi aku harus pake tayung disini tuh banyak banget tempat makan, tadi ada cafe terus abis itu ada bagi maung apa terus ada cafe lagi di bagian tanah ini kita masih jalan disini kita masuk ke teman sih di kawasan itu oke pelawan datang di kawasan Gempao ada yang dekat sini? oh kawasan Gempao belum? itu pernah nyasar gitu itu pernah nyasar gitu itu pernah nyasar ya orang Bandung itu salah satu rekomen kulinerannya itu di daerah Gempao teman-teman mungkin gara-gara pari doan kamil juga pernah ke kubatan aku gempao kali ya kan suka dilihat kawasan Gempao masih jalan dan masih di kawasan Gempao disini tuh kawasan kuliner tadi ada teman dan sekarang kita lagi jalan ke entah kemana depan-depan ini tuh ada jadi disini tuh banyak banget kawasan kuliner ini ada bakery lalu di depan ada baru makan mas Sunda ini guys Kupat Ahu nya oh ini Kupat Ahu yang buka jam 9 tutup jam 12 rekomen katanya ya? gak ya? tutup tutup Kupatnya itu katanya dikukusnya itu sampai 8 jam jadi rasanya itu bikin kenyang Kupat Ahu udah gitu jadi kalo kita kenalnya Tahu Sulembang gak pikir jalan buku Tahu Cibuntu jadi rasanya enak yang bikin beda sama Kupat Ahu lainnya kalo aku pribadi tipe yang tenang Kupat Ahu nya itu bukankun apa sih namanya? saus kacangnya itu kental kalo ini kecenderungannya agak sayur sedikit-sedikit ya dan ini di Los Trophies ada roti can nih gempol ini banyak banget disini tempat makan ini di depan ya Allah ya Allah ya ini ada roti ini apa? wah bener banget eh ada kong buah di depan ini ada roti gempol lihat ini mau gak? lihat ini roti gempol dan katanya tertenal gitu kita mau beli kopi di Gear Butter oh iya eh coba beli kopi yang mana sih? kayaknya di kayaknya itu deh dipisah gak sih? eh tapi gak tau deh tetep ya sini ini ini mau akhirnya selesai juga ini kopi tuh kata nanti jadi kita tuh nunggu kopi lama banget terus sekarang kita ditinggal sama berkat si kopi ini kita ditinggal sama apa? hahaha terus kita walking tour pasti ke sini iyalah kayaknya kita pake sini terus terus pernah ikut gak sih pernah? karena itu tapi yang rute ini dari sekarang apalah kita pake feeling itu tuh tuh kayaknya sih banyak kayaknya tuh ini masih sedikit kopi tuh sebelah saat ti ti republik ti apa sih? apa? republik ti republik ti republik kopi terus espresso tertinggal dan ternyata gak jauh juga ini depannya dan jadi disitu jadi kita gak tertinggal berhasil berhasil ini rumah panggung yang ditempukan itu bentuknya kayak gini tipe khasnya adalah bagian bawah itu panggung kosong gitu ya sese mata kaki mata lutut ya mata kaki mata lutut ya ini namanya rumah kopel atapnya setengah jadi satu atap dua kepala rumah tangga oh oke 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 satu atap dua kepala rumah tangga nyebrang nyebrang tujuannya ke tanah kita masih jalan eh kayaknya itu sudah mau selesai deh ini lagi menunggu untuk jadwal eh apa azan maghrib buka kuasa nih belum dibuka tapi masih jalan ini kayak tempatnya tinggi gitu loh ini jalan di atas ini gue kasih lihat ya eh kasih tau kalau dengar hah udah sampe udah sampe udah sampe udah sampe udah sampe nih jadi tadi kalo ikut walking tour kita startingnya dari taman inklusif berhentinya di gedung sate nah ini dia nih gedung sate kita sudah sampai di sawasam gedung sate Jidung sate Nah kita berakhir disini Ini kita sudah sampai di jidung sate Oke sekarang kita sudah selesai Turnya work in tour dan berhenti di gedung sate yang ada di bakang aku ini Jadi tadi itu startnya dari Taman Inklusi Terus abis itu berhenti di gedung sate dengan beberapa disini yang kita stop Dan ada penjelasan tentang cerita dan mendulungnya di setiap tempat Sekarang sudah selesai Dan ya seperti ini disini terakhir untuk work in tour di sekitar genung sate Jadi terima kasih yang sudah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Atau jangan lupa subscribe dan komen di sekitar Bye Bye Sampai jumpa di video berikutnya Bye